Untuk kalian yang kerjanya kebanyakan atau keseringan duduk dan di depan laptop atau komputer, jarang gerak dan sering ngerasain sakit kepala, nyeri bahu, dan sakit pinggang mungkin kalian kurang stretching Nah, tonton terus video ini agar kalian semua tahu stretching yang tepat itu Halo Sport People, salam sehat Saya Taufik Hidayat, fisioterapis dari Indonesia Sport Medicine Center Kali ini saya akan sedikit menjelaskan gerakan stretching apa aja sih yang bisa kita lakuin apabila kita terlalu banyak duduk atau jarang bergerak pada saat bekerja di depan laptop atau komputer Pekerja kantoran pasti akan sering banyak menggunakan waktunya dalam posisi duduk atau jarang bergerak dan sering mengalami nyeri pada pundak atau sampai sakit kepala atau bahkan biasanya akan sakit pinggang Nah, biasanya itu terjadi karena kita kurang melakukan gerakan stretching Stretchingnya seperti apa aja sih? Ada beberapa gerakan stretching yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengurangi atau terjadinya nyeri pada saat nyeri kepala, nyeri pundak, atau bahkan sampai nyeri pinggang Karena postur tubuh kita yang kurang baik pada saat kita bekerja bekerja dengan posisi duduk lama dan di depan laptop atau komputer tersebut Oke, yang pertama ada stretching pada area leher dan kepala Apa aja sih gerakannya? Yang pertama, kita bisa melakukan gerakan Arahkan leher ke arah samping Tarik perlahan Dan rasakan terjadi peregangan atau tarikan pada area leher Oke, lalu letik akan kembali Lalu menunduk ke arah bawah Tempelkan dagu kita ke arah leher Lalu kita bisa bantu dengan kedua tangan atau satu tangan boleh Rasakan peregangan pada area leher belakang Dan sebaliknya, posisi mendanga Kita bantu dagu untuk mendorong ke atas Gerakan tadi pada area leher Bisa kita lakukan dengan tahanan 10-15 detik pergerakannya Untuk gerakan stretching yang kita lakukan Apabila kita mengalami nyeri pada area pundak dan punggung Yang pertama bisa kita lakukan adalah Upper back stretch dan upper extremity stretch Yang pertama adalah Kita arahkan tangan ke atas Turun lagi ke bawah Satu Tahan sampai 10 detik Oke, dilakukan gerakan 4-5 kali Yang kedua Bisa juga ke arah depan Lalu contohkan badan ke arah depan Tahan 4-5 detik Gerakan dilakukan sebanyak 8-10 kali Selanjutnya juga ada gerakan shoulder shrug dan shoulder blade squeeze Kalau untuk shoulder shrug sendiri Kita akan mengangkat bawah kita Menuju ke arah kelingnya Kiri dan kanan Tahan 1-2 detik Turun Ulangi gerakan 8-10 kali Ulangi gerakan 8-10 kali Lalu untuk shoulder blade squeeze Kita mengarahkan tulang belikat kita seperti ingin menempel keduanya Posisi tangan di samping Arahkan tulang belikat seperti ingin menempel Sama gerakan yang kita tahan 1-2 detik Lakukan gerakan 8-10 kali Oke, selanjutnya Kita bisa melakukan gerakan hip stretch Hip stretch itu kita bisa melakukan dengan posisi Mengangkat satu kaki ke salah satu kakinya Lalu badan tegap dan condong ke arah depan Dan rasakan peregangan atau stretch pada area paha Sampai ke bokong Oke Tahan gerakan 4-5 detik Lakukan pengulangan gerakan 8-10 kali Gerakan selanjutnya adalah hamstring stretch Bagaimana kita melakukannya Pertama, luruskan salah satu kaki Lalu posisikan lurus ankle Lalu sama seperti tadi Kita condongkan badan kita ke arah depan Seperti ingin meraih ke arah kaki Dan rasakan peregangan pada area paha belakang Tahan 4-5 detik Lakukan gerakan 8-10 kali Selanjutnya kita juga bisa melakukan peregangan pada pinggang bawah Dengan cara melakukan twist pada area pinggang Pertama Arahkan posisi badan ke arah salah satu sisi Dan lakukan pada sisi sebaliknya Tahan gerakan 10-15 detik Dan lakukan gerakan 4-5 kali Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan peregangan pada area tubuh Terutama pada bagian samping tubuh Yang pertama kita bisa melakukan posisi Arahkan tangan kita ke atas Lalu gerakan atau condongkan tubuh kita ke salah satu sisi Dan rasakan tarikan atau regangan pada sisi sebaliknya Terutama pada area sisi kanan Sepanjang sisi kanan Lalu gerakan untuk ke arah sebaliknya Oke Lakukan gerakan dengan tahanan pada setiap gerakannya 4-5 detik Dan bisa kita lakukan sebanyak 8-10 kali Oke, latihan yang sudah kita lakukan tadi Bisa kita lakukan sebelum memulai pekerjaan Atau di sela-sela pekerjaan Bisa dilakukan 2 atau 3 jam sekali Apalagi khusus untuk kalian semua Yang sering bekerja dengan posisi duduk Apalagi terutama dengan media atau alat Yaitu laptop atau komputer Dan terutamanya lagi jarang bergerak Jangan lupa untuk melakukan stretcher Sekian dari saya Jangan lupa untuk selalu mendukung channel youtube Dari Indonesia Sport Medicine Center Dengan cara subscribe Like, komen, dan jangan lupa di share videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!